Intro Saya sekarang lagi sibuk di acara Bainemik Gak saya lagi sibuk kelari keluar kota aja Karena Alhamdulillah lagu cukup tau di respon positif Jadi banyak diundang-undang Salah satunya Bainemik Akhirnya terus juga lagi sibuk menyelesaikan single keempat Jadi ya kayak gitu berusaha untuk seproduktif mungkin lah Yang pasti nanti cukup tau penantian berharga Kesempurnaan cinta akan dibawain Tapi mungkin akan sedikit beda ransemen Ya karena melihat hype-nya seperti ini Vibes-nya seperti ini Jadi harus dibawa lebih anak muda lah nantinya gitu Kalau single keempat masih proses Masih belum sampai 80% bahkan Tapi sebelum single keempat mau rilis Memang ada satu single kolaborasi yang bakal rilis tiba-tiba gitu aja di pertengahan gitu Di pertengahan bulan bisa, bulan depan bisa Jadi kayak sedikitnya kayak memperlihatkan kejutan lah Untuk choral fan base ini kan Riz Valus ya Nah pengen memperlihatkan sedikit sisi lain dari seorang Rizky Fabian Mungkin orang-orang mengelak Oh Rizky Fabian nyanyinya tentang yang galau, yang ini Nah nanti bakal ada kayak satu kolaborasi yang menurut Iki Lagunya bagus lah maksudnya tuh kayak Maksudnya itu kuncinya atau rahasianya adalah sisi lain dari seorang Rizky Fabian yang belum pernah Iki coba Justru sekarang justru ya perkembangan musik akan dengan berjalannya tahun demi ketahunnya Amat sangat berkembang apalagi sekarang banyak genre-genre musik yang berkembang di Indonesia Banyak genre musik baru bahkan Dan yang Iki bangganya adalah di jaman sekarang justru masyarakat Masyarakatnya ya Penonton atau pendengarnya adalah Amat sangat bisa menghargai apapun itu genre musiknya Jadi kalau dulu mah kan kadang ada yang Kalau saya ini, ya ini kolompok ini Tapi sekarang apapun genre-nya, apapun musiknya, apapun yang berkarya Dan siapa yang lagi perform di stage Mereka sama sangat enjoy dan menghargai dan menurut Iki Salah satu yang bisa berkembang ke musik Indonesia Dan salah satu yang membuat musik Indonesia pesat menjadi lebih baik adalah Yaitu di saat penonton bisa menghargai, menghayati si penyanyi tersebut Dan bisa bener-bener antusias di acara tersebut Halo Nick sebenernya gak ada Cuman ya Iki emang dasarnya orangnya jahil Jadi paling ntar sama anak-anak band seru-seruan Kadang hal yang aneh pun bisa dijadiin bercandaan Kayak gitu karena berusaha naikin mood juga Terus berusaha untuk jadi apa ya Seenggaknya nanti di saat perform pun gak Wajar kan manusiawi ya kalau gugup, nervous, atau deg-degan itu Sampai sekarang juga Iki jujur Ini aku ditanya-tanya kayak gini-nya deg-degan nih Ya makanya jadi hal biasa lah manusiawi Jadi berusaha untuk menutupi itu semua dengan cara bercanda Berbaur kayak gitu Welcome Kalau menurut Iki Kalau menurut Iki medsos amat sangat luar biasa ya Karena apa? Bisa membantu sedikitnya enggak Misalkan kayak karya-karya Iki Seenggaknya orang masyarakat bisa lebih tahu Contohnya kayak banyak yang ngecover Secara gak langsung itu amat sangat menguntungkan bagi Iki Jadi orang-orang lebih tahu Jadi menurut Iki Sekarang yang bisa memajukan musik Indonesia Selain hal yang tadi Iki sebutin Social media bener-bener harus gimana caranya Kita lebih dekat kepada fans Kepada masyarakat Dan bagaimana caranya kita mempromosikan Kalau kita punya karya kepada masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya